Oke halo semuanya kembali lagi bersama Mas Ali disini kali ini kita bakal ngebahas spoiler dan update apa yang ada di KDMO nih sorry banget nih gua baru bikin videonya telat banget soalnya baru banget pulang hari ini jadi ini bener-bener bikin videonya hari ini guys dan uploadnya hari ini juga Oke langsung aja kita mulai pembahasannya tapi sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Ali sama jangan lupa lagi juga sama jangan lupa share ke temen kalian dan kalau punya duit berlebih bisa join membership gua itu yang harganya murah banget daripada lebih kacang Oke langsung aja kita mulai pembahasannya akan ada update apa di apa KDMO ini soalnya lagi update lagi gila-gila nih entah NADMO sama KDMO nah mari kita bahas nih Oke akan ada update season past new season 2 nah jadi sebelumnya kan udah ada season pas season 1 atau bulan kemarin ini akan ada update untuk bulan Maret nih season keduanya nah oke jadi eh apa season pastu di demo dibagi free reward premium sama super premium jadi ada tiga guys biasanya kan kita cuman ada kayak free sama VIP ya ini sekarang di demo tuh ada tiga mengerahku saja gitu orang-orang dua ini tiga nah untuk season past ini eh banyak yang nanya gitu worth it apa enggak bagus apa enggak tergantung guys tergantung lu punya duit apa enggak kalau misalnya enggak apa enggak ada yang harus dibeli gitu tapi gua lihat update kali ini ini season pastnya lebih gacor sih terutama ini nih yang ini enggak guna nih nggak guna banget sih kayak atribut nih kita bisa dapetin terus atribut-atribut nggak guna nah yang ini menurut gue yang agak guna ini juga nggak guna nih ah sayang baru tuh sekarang kita bisa dapet apokarimon Advent box nah jadi kita langsung dapet paketan apokarimon langsung dibuat gitu tanpa kita bikin nah ini bisa dapet dari season past tapi season past yang super premium nih apokalips jadi bisa dapet apokalips for payment nah terus apalagi yang baru dari sempas terus ada new equipment nah ini biasa banget ya yang paling menonjol menurut gue nih tru digipas coin gila ini enggak masuk akal lanjir jadi lu bisa ngebuat digipas langsung atur face tanpa bikin atau tanpa beli dari ot itu nah di lu bisa dapet nih produksi nasbine tru digipas for 3D tru digipas coin jadi oke enggak tuh tapi menurut gue sih apa ini kayaknya bukan buat langsung jadi tru digipas lebih ke tepatnya kayak buat trirol gak sih menurut gue ya soalnya hampir nggak mungkin banget langsung bikin dapet tru digipas menurut gue sih belum ngomong kan coba lu lihat indrijennya aja nih atur digipas nah jadi digipas korets one tru digipas coin jadi cuman buat trirol trirolnya aja guys ibatnya lu udah punya digipas korets nah tapi aduh kayaknya gua gua mau gaca lagi gitu warna digipasnya lu bisa dapet dari tru digipas coin tuh awalnya gua ngiranya wih gila gacur banget nih bisa dapet tru digipas ternyata ternyata tidak guys cuman buat trirol doang alias ganti divice cocek ya Nah ini sama kayak di ars dia juga kompon apa konsepnya ya dari trirolnya nah bedanya tru digipas sama di ars itu tru digipas tuh adanya di super premium marit tadi itu tuh nih audio itu lu premium aja udah dapet gitu tapi masing-masing dapet satu ditinggal kalian pilih motor digipas apa di ars tapi cuma dapet rerole doang kalau apa season 4 sebelumnya di kita dapet divice level 2 kalau masalah deh kalau masalah ya apa bahannya gua lupa juga sih oke kita langsung aja nah ini gila update yang paling gila ini free di mod SSS plus virus Nah jadi kita bisa dapet drag bagramon kacor ngasih ini digimon yang apa premium tapi bisa dapet dapetin gua antar seneng atau enggak gitu senangnya karena bisa dapet digimon SSS plus gratis enggaknya karena apa-apa-apa apa-apa sih eh ngerinya game lama-lama tutup anjir lu bayangin aja digimon SSS plusnya udah pada free orang-orang jadi males ngetop up terus eh gamenya jadi enggak punya penghasilan tutup dah enggak sih enggak enggak tahu sih enggak tahu gua arahnya kemana soalnya direpot apa resolusi dia tuh di tahun 2024 gamenya akan menjadi friendly mungkin ini bentuk friendly nya eh demo gitu jadi lebih friendly untuk di player player flip player gitu buat apa sih dapet digimon SSS plus atau ya enggak tahu gua gua enggak tahu ini cuman kan spekulasi-spekulasi bodoh aja Oke jadi kalian bisa dapet ada bagramon di mailbox itu pas lagi login pas the event episode itu gue udah nyoba ya di satu akun itu cuma dapet satu dah night mount box gitu walaupun beda server walaupun bagaimana dapet satu doang gue udah nyoba tadi terus apa dapet was minion di game mon apa ditee ditee terus if you udah papa pokoknya buka boxnya bakal dapet apa digimon jadi yang digimon kayak serangga itu semuanya jogresannya dark night bagi ramon gitu jadi kalian bisa ngecrafting kalau apa selesai daily dengan cara apa eh pokoknya bunuh-bunuh monster dah kumpulin energi pokoknya dapet tujuh terus bisa dikumpulin ini semuanya bener-bener free guys dari dapet bagramon ya terus habis itu digimonnya nih kayak gini nih nih dapet Deadly Exmon 1 level 5 school night on 5 nah gila ngasih nah terus kalian bisa dapet bagramon yang equipment nih bagramon idols and belief nah bagi bagramon lima pil nah ini pokoknya buat jogresnya bagramon udah langsung bisa begini set 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 sudah jadi bagramon cuy nah disini juga kalian apa buat mesain questnya itu dapet Inverium visiusnya ini yang yang paling penting ya guys jangan lupa jangan tinggal ini nih ini kan masih okelah yang ini ini nih paling penting nih ini buat open darkness bagramon ya Nah jadi otw itu muncul ini gua nggak tahu yang mana nantinya soalnya belum punya baktak meskipun ramon ini barintar kita lihat aja kalau di NAD mode muncul nah oke gua nggak tahu ya ini itu jumping atau semi-jumping soalnya eh menurut gua nggak jumping-jumping amat karena enggak punya Digimon starter kayak misalnya yang sebelumnya tuh ada kayak Omegamon Alter S terus ada Susanomon scene tapi di sini tuh udah dibekali sama darkness bagramon gitu apakah ini jumping atau enggak enggak tahu gua tapi arahnya ini ke jumping guys gua nggak tahu tapi darkness bagramon semua orang dapet gitu nah kalau jumping yang biasanya only for jumping ini semua orang dapet gua ngerinya kayaknya cuman baku hantam aja sih sama tuyul-tuyul di demo kalau enggak servernya down tabernya rusak loginnya nunggu Nah itu udah pasti muncul nanti gue yakin tuh Oke jadi kalian bisa dapet jumping nih tinggal kayak biasa aja dapet 10 HP Ruby terus bisa naik level hampir 860 terus dapet boxnya terus dapet box setiap naik level timernya terus habis digimonnya pokoknya sama banget ini jumping gua nanggepin ini sih lebih ke semi-jumping bukan full jumping level jumping kayak ada Digimon barunya Digimon starternya lah ini ada tapi enggak gitu gitu ngerti nggak sih lu gua nggak tahu juga sih gimana jelasinnya pokoknya ini jumping kalau misalnya kalian mau tertarik mau bikin nanti pas event ini aja buat kalau misalnya kalian enggak punya cara baru atau cara kalian habis dipinjem GM terbenet atau pensi lupa password atau di-hack Nah itu saatnya nih saatnya lu kambek Hai cobain ke dajalan Digimon Master online Oke jadi eh seperti biasa ada questnya juga untuk jumping setiap setiap map misalnya pas lagi Yokohama Terus silver Lake terus habis itu Salon Forest eh pokoknya lanjut terus lah sampai ujung server-server kontinen piramid nah enaknya disini tuh kita enggak perlu apa jor-joran apa sih jor-joran sih bahasanya enggak perlu terobos sampai server-server kontinen piramid kita bisa main slow gitu enaknya gitu ya oke kalau pas Maret susah nomor sini dan kita harus harus semangat terus sampai piramid guys walaupun badai menghadang Oke jadi ini dapat jogres apa selection coupon seperti biasa di karena bisa milih digimon mana yang kalian dapat Oke terus yang tiket untuk truver device dapat dua guys eh dapat tempat sekarang sebelumnya dua di sini dida beli nah terus eh bosnya tuh di debuff jadi 50% nih Oh tidak startnya reduce 50% jadi kalau misalnya yang mau nyari bahan device monggo nih saat yang tepat nih buat nyari bahan device Oke terus yang ini sekarang ada di NADMO udah muncul guys jadi yang 14 hari kalian bisa mendapatkan berbagai random box item BM gimun eh tembem item jogres lah ya pokoknya unlockable Digimon SS sampai SS plus nih menurut gue di event-event gila sih kapan lagi lu bisa dapat eh Digimon yang paling bagus nggak ngerti lagi gua Hai gua nggak tahu sih macam-macam Digimon nya yang gua tahu ini kan Duke Monshin Senggol Gomonshin Sakuya Monshin ini Aoa ini eh Z Millenium on ini tuh Digi X Mon X7 kalau nggak salah deh Digitama of Evil Data tuh Luce Monshin ini tuh darkness Bagramon ini tuh OX ini Aoa eh ini berarti sorry ini tuh Aoa the Advance of the Emperor tuh gua lupa nih apa ya nih gua nggak tahu lupa guys Apakah ini Galatmon X kalau nggak salah ya kalau gua nggak salah nih Galatmon X ya Nah jadi gitu guys paling lontar dapetnya Shotmon X7 mending-mending dapet Duke Monshin dah dapet Shotmon X7 males banget bikin Digimonnya sumpah yang apa gacornya tuh kalau misal dapet Jet Millennium on terus dapet Luce Monshin dapet Bagnes Bagramon juga PR yang paling enak sih dapet ini sih Z Millenium sama apa Z Millenium on terus dapet kursi Great Cross nih tadi tuh enggak di Shotmon Luce Monshin terus OX sama Aoa udah sih menurut gue yang gacor sih itu itu aja sih yang lainnya kurang tapi kalau mau gacor ya munggu munggu semoga kalian bisa dapet Shotmon X7 pokoknya semoga beruntung guys buat event di NADMO nya oke sekarang ada event ini FFF pokoknya pensil-pensil buku-pensil buku ini seperti biasa kalian bisa dapet hasil yang ukurin 40 buku nih kalian bisa nungkurin skill di God atau rechargeable atau sale of hope wes yang lewat ini bebas apakah skill di God atau hope menurut gue sih mendingan tokerin skill di God kalau misalnya kalian ngapain duit ya kalau punya duit mendingan seal yang lewat nah bergantung lu punya duit apa enggak Oke untuk ff-nya kali ini bagus teks oleh silnya jadi kalian bisa maksimalin di silnya atau kalau kalian mau apa eh dapetin rarimon nggak apa-apa nih rarimon 5 buat orang-orang baru atau newbie baru saran gua sih sil kalau enggak rarimon gitu tergantung lu nya mau gimana nah ini ini untuk loginnya masuk gua bacain ya kalau bisa lihat sendiri Oke sudah mbak gua bacain sampai ujung kita Mari balik ke apa demo-nya Oke nah gua tadi tuh dapet ini guys eh X-mon sama apa school Nightmon nah nih Deadly X-mon hitam corang ya nggak juga jangan juga sih nah ini pokoknya dia bisa jadi di taknas Bagramon ini so school Nightmon ini dua-duanya tuh level 5 guys wih keren tuh nih ke unlock karena kita belum dapet yang tadi tuh nah jadi nanti itu dapetnya di mailbox nih mailbox ini guys tadi gue udah ambil sih gue nyoba-nyoba eh juga dapat beberapa barang yang tadi itu ada kalian bisa nukerinya tuh di NPC mana ya tadi ya lupa gua nah ini jimmon nah lu perlu daily nih daily buat dapetin ini daily 7 hari guys tuh buat dapetin yang box ini nah nanti box ini tuh gunanya buat dapetin yang ini guys ini juga daily juga ini dapetnya dari selesai box ini jadi semua tuh berurutan seperti biasa cuman enaknya tuh cuman perlu daily buat dapetin Digimon free virus SSS plus gitu kapan lagi dapet Digimon virus SSS plus guys gokil nggak tuh Oke terima kasih yang udah nonton video Mas Ali kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like jangan lupa join membership gua parah nggak jual nggak jual membership gua tapi nonton gua gitu kalau kalian mau support gua banget itu harus jual membership ini emang kesannya maksa ya oke terima kasih jangan lupa eh nonton video gue selanjutnya yang sih udah ada semuanya dadah selamat menikmati